sebelum kita mulai keterangan populi erob kita membuat safateha terlebih dahulu buat orang-orang tua kita semoga diberi kesehatan diberi umur panjang serta yang mendahuli kita baik orang tua kita ataupun yang lebih atasnya lagi serta para ulama alim ulama orang-orang soleh dan para pahlawan yang telah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia mari kita membaca safateha buat mereka berbara kata safateha tidak lupa membaca safateha buat mu'alifil kitab al-syulmiah langsung saja mulai pembahasannya babul yarob al-yarobu bermula yang dinamakan yairob yairob itu takjiru awakhir kali ini itu perubahan akhir kalimat diiktilafil awamili karena berbedanya beberapa amil ada khilati yang masuk al-yihah atas kalimat laudzon sama halnya dalam lafadnya aw takdirun atau dalam takdirnya atau kira-kira waksamuhu bermula jenisnya i-rob ar-ba'atun itu ada empat a-rof'u rupanya i-rob-rofa wan-nasbu dan i-rob nasob wal-khuf dan i-rob khofat taujer wal-jasmu dan i-rob jesem yang dinamakan i-rob ialah perubahan akhir kalimat karena berbedanya amil atau bedanya amil yang masuk perubahannya baik secara lafad ataupun kira-kira sedangkan i-rob dibagi menjadi empat yaitu i-rob-rofa nasob khufat dan jesem contoh perubahan secara lafad yaitu ja'a zedun ra'idu zedan marudubi zedin nah yang yang kita bahas yalah di zedun zedan nah zedin nah lafad perubahan lafad zed ini perubahan yang pertama tadinya zedun menjadi zedan dan menjadi zedin nah ini jadi kita fokusnya kepada lafad zedun nah perubahan ini perubahan akhir kalimat ini itu dinamakan i-rob yaitu karena apa kenapa berubah karena datangnya amil yang berbeda-beda nah ini namanya amil ini namanya amil ini namanya amil nah kalau amilnya itu yang yang datang itu merofakan maka zedun ya itu harus baca rofa kalau menasobkan maka harus dibaca nasob kalau mengejarkan maka harus dibaca jer ini tergantung pada amil amil itu apa amil yaitu sesuatu yang beramal merubah daripada i-rob baik itu merofakan menasobkan atau mengejarkan nah pada lafad maruto ini itu sebenarnya yang mengejarkan adalah huruf jer berupa bak berarti amilnya itu bak ya bukan maruto tapi bak sudah cukup kemudian yang secara tadi lafad sekarang taktiron nah jadi yang perubahannya perubahan i-robnya itu secara kira-kira atau diperkirakan saja itu ada dua yaitu pada isim makesur isim makesur dan isim mangus ini isim mangus nah perbedaannya gimana nah disini perbedaannya kalau isim mangus itu maksur maksur itu itu sebelum ia itu berupa fathah alib lainah ya itu berupa fathah maka ini dinamakan maksur nah kalau ini kalau yang mangus ini sebelum ia itu atau alib lainah itu berupa kasro nah kalau berupa kasro maka dinamakan isim mangus kalau sebelumnya itu fathah maka dinamakan maksur nah kalau perubahan yang secara kira-kira itu secara lafad itu tidak tidak berubah contoh ja'al fathah tidak ja'al fathah yu karena ja'al itu termasuk daripada amil yang merupakan tetapi tetap dibaca ja'al fathah tapi sebenarnya disini itu diperkirakan berupa apa berupa domah nah domahnya itu cuma kira-kira saja tidak secara fathah lafad nah perubah 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 domah agar warnanya agak beda nah ini perubahannya secara nah ini ini hilangin aja dulu biar jelas nah fatayu sebenarnya itu fatayu tapi karena karena ini alib tidak jadi tidak bisa menyandang harokat tidak bisa berharokat makanya dikira-kirakan berarti sebenarnya tetapi karena dikira-kirakan maka tidak dibaca menca al-fathah berarti apa madmumun bitakdiri domahnya itu dengan dikira-kirakan fatahnya dengan dikira-kirakan kasorahnya dengan dikira-kirakan kenapa alasannya karena alif tidak bisa berharokat nah kalau dalam lafad Ahmad itu depannya alif berharokat itu bukan alif tapi hamzah sudah cukup nah sekarang selanjutnya di dalam lafad al-kodia atau isi mangkus itu ciri-ciri daripada isi mangkus itu yaitu berharokat kasorah sebelum alif alif lahyina itu berharokat kasorah nah kalau isi mangkus maka takdirnya itu hanya pada ketika tingkah ketika tingkah rova dan ketika tingkah khufat khufat nah tingkah nasop itu dijelaskan atau zohiron atau lafzon kenapa alasannya karena yak itu berat dan fatah itu ringan maka bisa menyandang harokat jadi alasannya pada isi maksur itu kenapa tidak berharokat akhirnya karena alif akhirnya itu alif sedangkan alif itu tidak bisa berharokat maka kata-kata tidak bisa yaudah tidak bisa tidak bisa berharokat baik fatah kasorah maupun fatah domah fatah ataupun kasorah nah tapi beda kasusnya dengan isi mangkus kalau isi mangkus itu kenapa tidak bisa berharokat kenapa tidak berharokat di akhirnya atau kenapa secara kira-kira karena yak itu berat nah harokat yang dianggap berat itu cuma kasorah dan domah maka ya itu tidak bisa berharokat dengan domah ataupun kasorah sedangkan fatah itu dianggap ringan oleh orang-orang Arab maka ketika tingkah fatah atau tingkah nasob maka boleh dibaca atau tetap lahdun kemudian falil asma'i mithalika arafu wa nasbu wal khuftu walajasma fiha walil afal imithalika arafu wa nasbu wal jasmu walakhuftu fiha sedangkan Arab yang bisa masuk ke dalam kalimat isim ialah irob rofa nasob khufat dan jasm dan irob yang bisa masuk ke dalam kalimat fiil yaitu irob rofa nasob jasm dan tidak khufat maksudnya apa khufat itu tidak bisa masuk demikian keterangan dari kami like dan subscribe serta klik tombol tombol loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh